Kementerian Kesehatan Republik Indonesia mengadakan talk show dengan Yayasan Cinta Anak Bangsa atau YACB area Jakarta Barat dan Timur. Sebagai bagian kampanye Peduli Kesehatan Ibu 2014 di kantor Kementerian Kesehatan RI Jakarta Senin 28 April 2014, Menteri Kesehatan Republik Indonesia Dr. Nafsi Amboi SPAMPH menjelaskan kepada ibu-ibu dari YACB untuk mengatasi permasalahan meningkatnya kasus hubungan seks di luar nikah pada anak remaja. Hal yang dapat dilakukan adalah dengan memberikan pemahaman dan kesadaran terhadap anak-anak mereka baik perempuan maupun laki-laki. Nafsi Amboi juga menuturkan pemahaman ini tidak hanya diberikan kepada anak perempuan saja, namun juga kepada anak laki-laki agar berpacaran dengan sehat dan tidak berhubungan seks sebelum menikah. Sehingga tidak terjadi kehamilan pada usia muda yang membuat anak tidak merasa depresi hingga bisa melakukan hal-hal yang tidak diinginkan seperti aborsi yang bisa berujung kematian. Dalam acara sharing tersebut juga membahas mengenai cara yang dapat dilakukan untuk mencegah terjadinya kehamilan pada anak-anak usia remaja. Tentu adalah seks sebelum menikah, apalagi seks usia ini dibawah 18 tahun ke bawah itu masih anak. Kita ada undang-undang perhidungan ini. Undang-undang perhidungan anak mengatakan bahwa karena siapa yang melakukan hubungan seks atau menyebabkan hubungan seks dengan anak, Anak itu usia 18 tahun ke bawah itu sebenarnya adalah kriminal dan bisa dihubungan. Nafsi Amboy mengingatkan anak di bawah usia 18 tahun masih dianggap anak-anak, sehingga dalam undang-undang atau UU hubungan seks dengan anak-anak perbuatan itu dianggap kriminal. Menkes bekerjasama dengan IACB melakukan kampanye peduli kesehatan ibu untuk menyelamatkan ibu-ibu muda dan meningkatkan ketahanan mental mereka dalam menghadapi masalah tersebut. Dwi Putri, TV Kesehatan, melaporkan.